Intro Ya pemirsa kali ini kita mau masak kekian daging babi ya Daging babi sama udang Bahan yang diperlukan ini ada 1 kg daging babi yang udah dicincang atau digiling 1 kg udang yang udah dicincang kasar Jadi perbandingannya 1 banding 1 ini 1 kg-1 kg ya Telurnya 3 biji Wartel yang udah diparut atau dicincang halus Ini 1 per 4 Ini ada daun bawang 5 batang tadi saya cincang halus Ini ada bawang goreng 1 bulatan ya 1 bongkol ini Saya goreng kering nanti dihancurkan Dicampurkan semua Ini ada gula 1,5 sendok makan Ada turut lekal di jamur Garam secukupnya Ini ada minyak wijen Minyak wijennya 4 sendok nanti Ini kecap asinnya juga 4 sendok Ini ada tepung sagu atau kanji bisa Ini setengah kilo ya Nanti semuanya ini kita campur Terus ini ada kulit Kulit tahu Nanti kita potong-potong Untuk pembungkus Kekiannya Ya sekarang kita membuat adonannya dulu Kita mulai bikin adonan ya Tapi ada yang kelupaan tadi Ini ada saus tiramnya 2 saset ya Untuk ukuran daging 1 kg Udang 1 kg Saus tiramnya 2 saset Ya kita mulai Bikin adonan Sebelumnya saya menghancurkan Bawang putihnya dulu Ya kita campurkan ini daging babi Kita masukkan udangnya Wartel Ini daun bawangnya Saus tiram kita masukkan Sambil nanti dikoreksi rasanya Mungkin ada yang kurang Telur 3 biji Minyak 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 4 sendok makan Kecap asin Juga 4 sendok Gula 1 sendok 1 sendok 1 sendok 1 sendok Sendoknya sendok makan ya Kalau dicamur Secukupnya Garam juga secukupnya Kita aduk dulu Ini bawang gorengnya Terakhir nanti kita masukkan Tepung sagu Atau aci Atau kanji Sama saja ya Fungsinya sebagai perkat Masukkannya jangan sekaligus Tapi bertahap Ya kita aduk semua Ini nanti kita pakai semua ya Nanti kita lanjutkan lagi Ya ini adonan sudah jadi Tadi setelah dikoreksi Saya tambah garam Saya tambah kaldu jamur Saya tambah saos tiram Kecap asinnya juga ditambah Dan sekarang rasanya sudah pas Oh iya telur juga tadi saya tambah satu lagi ya Sekarang kita mau membungkus Ini kembang tahunya Tadinya lebar ya Saya potong-potong jadi segini Tapi sesuai selera Mau dipotong Mau dibentuk agak besar juga bisa Ujung-ujungnya kita tekan ya Seperti kalau kita bikin Permen Biar padat tengahnya Biar tidak beronggas Itu kita pindahkan ke sini Nanti siap kita Kulbus Maksa 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 Kita padatkan dulu Sambil lunggu Kompornya dipanaskan Ya Nah gini kan padat Kalau ditekan-tekan Seperti ini Ya Sekali lagi Kita Mengukusnya ya Kita mengukus ya Pastikan ini airnya Sudah mendidih Kita masukkan Kita kukus 30 menit Ya Nanti kita lanjutkan Ya pemirsa Ini udah dikukus ya Kemudian udah jadi Yang panjang ini Jadi 9 Sisanya Saya bikin somai Ini dapat 22 potong Jadi lumayan banyak Ini sekarang saya mau Menggoreng Satu Setelah digoreng Nanti kita Potong-potong ya Ya kita tunggu Sampai kering ya Ya ini udah jadi Sekarang Kita potong-potong Setelah digoreng Dipotong-potong Kita susun Dipiring Ya inilah Kekian Daging babi Dan udang Selamat mencoba Jangan lupa Like dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax